Jadi kemarin itu ada informasi bahwasannya Syed Mahdi Rojai itu telah kembali lagi mengisbat nasabani kepada Ubedillah. Jadi bukan kepada Rasulullah, tapi kepada Ubedillah. Itu pranknya Syed Mahdi Rojai untuk Mbak Lawi. Kedatangan tamu yaitu E. Haji Imanuddin Usman Al-Bantani dan tentu sudah tidak asing bagi kita yaitu Dan ada Abah Jafar dari Majalengka, Abah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, serta Ustaz Yaman Huri dari Cimangka, serta Abah Ayo, Mbak Tanya siapa yuk? Masa Wali Dia Dewan Penasehat Dan Penasehat KWI L.S. Banten ya Alhamdulillah ini sebenarnya saya itu ada unek-unek ya Jadi kemarin itu ada informasi bahwasannya Syed Mahdi Rojai itu telah kembali lagi mengisbat nasabani kepada Ubedillah Ini bukan kepada Rasulullah, tapi kepada Ubedillah Itu pranknya Syed Mahdi Rojai untuk Mbak Lawi Coba kita lihat itu di dalam tulisan Syed Mahdi Rojai kemarin yang di-share oleh teman-teman ke saya Katanya ini di-share oleh Rumi Labbas di dalam halaman Facebooknya bahwa Syed Mahdi Rojai kembali menandatangani ketersambungan nasab Ba'lawi Saya lihat disitu kalimatnya Tanatangan Syed Mahdi Rojai dengan setempat ini prank dari Syed Mahdi Rojai kepada keluarga Ba'lawi Bagaimana saya mengatakan ini prank Karena yang diakini oleh Syed Mahdi Rojai sekarang ini Mereka bukan turunan Nabi Tapi Turunan Ubedillah Ini turunan Ubedillah Bukan turunan Rasulullah Alhamdulillah Lapasiyadah itu tidaklah berkonsekuensi terhadap kesayidan kepada nasab kepada Rasulullah Lihat di dalam kitab-kitab nasab seperti Rasail fi'il bil ansab Bahwa kalimat Syed, kalimat syarif Itu tidak berarti apa-apa di dalam pengisbatan nasab Tanpa adanya data, tanpa adanya sumber Disitu Fisiyadati hadihil usrati asyarifati al-muntasibati liwabidillah Bukan li Rasulullah Muhammad SAW Dan saya meyakini, saya sekarang ini Sematul Raja'i mungkin Ketika sudah saya surati secara terbuka itu Tentang bahwa saya ingin berdiskusi dengan beliau Tentang nasab Ba'lawi yang pada Ramadan tahun kemarin Bukan tahun ini Ramadan tahun kemarinnya itu Dia telah menyatakan bahwa Sah nasabnya Ba'lawi Itu mungkin setelah itu beliau banyak membaca Beliau banyak mengkaji Beliau banyak lagi meneliti Dan kita lihat dari surat kemarin yang Rabiulawal itu Rabiulawal berarti kan setelah Ramadan ini Disitu Fisiyadati hadihil usrat asyarifah al-muntasibati ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir Jadi ubaidillahnya itu binnya Ahmad al-Muhajir Bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nakir Sedangkan yang telah terverifikasi secara ilmu Nasab ilmu sejarah Keturunan Rasulullah itu namanya Ahmad bin Isa Tidak ada gelar bagi Ahmad bin Isa itu adalah al-Muhajir Dari mulai Ahmad al-Muhajir hidup Eh, Ahmad bin Isa hidup Sampai abad ke-12 Itu tidak ada gelar Ahmad itu bin Isa sebagai al-Muhajir Gelarnya adalah al-Abah dan al-Nakir Gelar al-Muhajir itu disematkan oleh Ahmad bin Zain al-Habsi Di dalam kitab Sharul Ainiya Barulah Sejak abad ke-12 itu Gelar al-Muhajir ini menyebar Sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman Sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman Bahkan mereka membuat gelar-gelar sendiri Yaitu al-Muhajir Seakan-akan betul-betul ini Ahmad bin Isa Hijrah dari Basro ke Yaman Padahal Gus Ajis itu kita tahu Gus Ajis juga sudah meneliti Tidak ada satu keterangan pun Kitab-kitab, nasab dan kitab sejarah Yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ada di Basro Di Basrohnya aja itu tidak ada Apalagi hijrah dari Basroh ke Yaman Orang yang tidak ada di Basroh bagaimana dia bisa hijrah dari Basroh ke Yaman Dia adanya di Madinah Nah ini barangkali kaya kan kalau dikitab kalau di Iman itu kan ada di Surya itu gak? Jangan-jangan itu Salah baca Setelah masuk Tengku Syedwar itu salah baca Kata Tengku itu dibacanya Basriyan Jadi hal-hala kaumihi Basriyan Bahwa Ahmad bin Isa masuk ke Abul Hasan Basriyan dalam keadaan dia sebagai orang Basroh Itu salah baca itu namanya di Surya Bahwa Ahmad bin Isa masuk ke rumahnya Abul Hasan ini di kampung Surya yang ada di Kota Madinah Al-Nawarok Jadi jangankan Balawi Tengku Syedwar itu salah baca itu terkecoh itu Nah lalu gimana itu kayak kan kalau di mana itu kitab Itu kan di saat itu dapat sembilan makam dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu saat itu kan belum ada Nah kemudian menceritakan tentang masanya Abdul Rahman Asgaf itu Bahwa yang di ziarahi itu hanya gunung atau hanya pertampungan saja Lalu setelah itulah baru didikin Nah berpandangan didikin Ya karena memang Al-Muhajir punya anak Mubadillah Tapi Ahmad bin Isa anaknya cuma tiga Muhammad Ali dan Hussein Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab abad ke-6 579 As-Sajaran Mubarakah karya Imam Al-Bakhrul Razi Bahwa anaknya Ahmad bin Isa cuma tiga Muhammad Ali dan Hussein La waladalahu ismuhu ubaidillah Ini terkait yang Imam Ocai itu Dua orang berbeda yang dia maksud berani Jadi dia mah bilangnya Ahmad Itu namanya falasi Atau dalam ilmu mantiknya Mughalakot gitu Atau sapsatah 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 ya Sapsatah Pernyataan pertanyaan terakhir Sebenarnya apa sih keuntungan mereka itu Atau Ba'alawi itu mengaku Sebagai kesempatan Nabi Kuh Keuntungannya adalah kervilis Sarofa Kemudahan hidup Banyak duit dan sebagainya Apalagi kalau di Indonesia Di Indonesia ini Diajarkan oleh Para ulama-ulama kita untuk mencintai duriat Nabi Mereka tahu itu Bahwa orang Indonesia diajarkan mencintai duriat Nabi Ketika mereka tahu itu Maka mereka mengaku Sebagai turunan Nabi Mendoktrin bahwa betul-betul mereka turunan Nabi Untuk apa? Mendapatkan penghormatan dari masalah Indonesia Yang mencintai duriat Nabi Mudah kaya Mudah kaya dan lain sebagainya Tetapi hari ini Umat Islam Indonesia Mungkin 99% sudah tidak percaya mereka duriat Nabi Boleh dibikin sebuah polling Yang masih diam aja Kaya itu sudah tidak percaya mereka duriat Nabi Tanya saja kamu bersuara Belum waktunya bersuara Saya yang mayoritif Sudah pada pilihan ke saya Yang sepuluh-sepuluh yang udah tua itu Saya datangin Sudah ketanya bagian yang muda-muda aja Kita mau Gitu dari Kaya Sepuluh itu saya datangin terus Rumah ke rumah Terima kasih Dengan kaya Ya 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 Bapak usahnya Lanjut Kita memang Diblas